Intro Shalom saudaraku semua Kita berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat Dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul ditinggikan oleh Tuhan Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Ya Bapak yang Maha Kuasa Kami datang kepadamu pada waktu hari ini Untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firmanmu Kami bersyukur atas kasih dan penyertaanmu Yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami Ya Tuhan kami diingatkan dalam firmanmu Bahwa engkau lah yang berkuasa Untuk meninggikan orang-orang yang rendah hati Dan merendahkan orang-orang yang sombong Kami ingin belajar dari kebenaran firmanmu Tentang apa artinya ditinggikan oleh engkau Buka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firmanmu hari ini Bantulah kami untuk memahami bahwa ketinggian sejati Datangnya dari engkau Dan bukan dari usaha atau kemegahan kami sendiri Pimpinlah kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari Dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Saudara ku yang terkasih Dalam hidup ini kita seringkali tergoda Untuk mencari pengakuan dari orang lain Dan kita meninggikan diri kita sendiri Kita ingin dipuji Ingin dihormati Dan dianggap penting oleh orang lain Namun Alkitab mengajarkan kita Cara Tuhan untuk meninggikan orang Itu berbeda dengan cara-cara dunia Ditinggikan oleh Tuhan bukan berarti Kita mendapatkan banyak kekayaan Banyak kekuasaan Atau ketenaran dalam dunia ini Ditinggikan oleh Tuhan itu Berarti kita dimampukan Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Memiliki karakter yang seperti Kristus Dan dipakai oleh Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang mulia Hal-hal yang baik Dan segala sesuatu itu Sumbernya untuk kemuliaan Tuhan Mari kita baca Lukas pasal 9 ayat 46 Maka timbulah pertengkaran diantara murid-murid Yesus Tentang siapakah yang terbesar diantara mereka Saudaraku Firman Tuhan yang kita baca ini Bercerita tentang perdebatan para murid-murid Yesus Mengenai siapa yang terbesar diantara mereka Ini menjadi renungan penting bagi kita Umat Tuhan di zaman sekarang ini Inti renungannya adalah Tentang makna kepimpinan dalam kerajaan Allah Yesus meluruskan pemahaman mereka Para murid yang sedang berdebat itu Kebesaran dalam kerajaan Allah itu Tidak diukur dari jabatan atau kekuasaan Melainkan dari kerendahan hati Untuk mau melayani Beberapa poin penting Yang bisa kita renungkan Tentang kerendahan hati Dalam melayani Yang pertama Melayani bukan dilayani Para murid berbut posisi teratas Menunjukkan keinginan untuk dilayani Yesus justru menekankan pentingnya melayani orang lain Yesus Kristus memberikan pengajaran yang luar biasa Tentang melayani bukan dilayani Tuhan menantang murid-muridnya Dan juga menantang kita semua di zaman sekarang ini Untuk meninggalkan pola pikir duniawi Yang mengejar kekuasaan Mengejar kehormatan Mengejar ketenaran Dan menggantinya dengan hati seorang hamba Hamba yang rendah hati Hamba yang penuh kasih Melayani berarti menempatkan kebutuhan orang lain Di atas kebutuhan kita sendiri Ini bukan tentang mencari pengakuan Atau mencari pujian dari manusia Tetapi tentang memberikan kasih Dan memberikan bantuan Kepada mereka yang membutuhkannya Melayani orang lain itu Tidak selalu mudah saudaraku Mudah diucapkan Tetapi untuk melakukannya Butuh kesungguhan Karena akan ada banyak tantangan Kita mungkin menghadapi penolakan Menghadapi kritikan Atau bahkan menghadapi bahaya sekalipun Namun penting untuk diingat bahwa Yesus selalu bersama dengan kita Dan memberi kita kemampuan Memberi kita kekuatan Yang kita butuhkan Untuk dapat melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Marilah kita semua Mengikut telah dan Yesus Dan menjadi pelayan Sebagai bagian integral Dari kehidupan kita Sehari-hari Ketika kita melayani orang lain Dengan kasih Dengan kerendahan hati Maka kita sedang memuliakan Tuhan Yang kedua Fokus pada kerajaan Allah Perdebatan mereka para murid Yesus saat itu Hal ini menunjukkan fokus para murid yang salah Yesus mengarahkan mereka Yesus mengoreksi mereka Untuk berfokus pada tujuan utama Yaitu menyebarkan kabar baik Untuk kemuliaan Tuhan Di tengah kesibukan dan hirup pikuk dunia sekarang ini Mudah bagi kita Untuk kehilangan fokus kita Pada apa yang benar-benar penting Yang harus dilakukan dalam hidup kita Kita seringkali terjebak Dalam mengejar hal-hal duniawi Seperti harta benda Mengejar status Mengejar kesenangan kita Yang pada akhirnya hanya bersifat sementara saja Bahkan seringkali ujung-ujungnya Membawa kita dalam kekecewaan Namun Alkitab mengingatkan kita Untuk memfokuskan hidup kita Hanya pada kerajaan Allah Yang kekal Yang tidak tergoyahkan Kerajaan Allah Adalah pemerintahan Allah Atas seluruh cipaannya Ini bukan hanya berbicara tempat saudaraku Tetapi juga tentang kuasa Dan otoritas Allah Yang bekerja di dalam dunia ini Kerajaan Allah telah hadir di bumi Melalui Yesus Kristus Dan itu akan disempurnakan Pada saat dia kembali Kerajaan Allah adalah Soal prioritas utama kita Tentang Allah Allah telah menetapkan rencana Untuk menebus dan memperdamaikan dunia Dengan dirinya melalui Yesus Kristus Kerajaan Allah Adalah cara Allah Untuk menyelesaikan rencana semuanya itu Kerajaan Allah adalah sumber kehidupan yang sejati Hanya di dalam kerajaan Allah Kita dapat menemukan sukacita Menemukan damai sejahtera Dan kepuasan yang sesungguhnya Dunia tidak dapat memberikan kita Hal-hal seperti itu Dunia hanya menawarkan Kesenangan-kesenangan yang sebenarnya semua itu adalah kesiasiaan Dan ujung-ujungnya membawa kita jauh dari Tuhan Kerajaan Allah adalah harapan kita Untuk masa depan kita semua Umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus Dunia ini penuh dengan masalah Penuh dengan kepalsuan Penuh dengan penderitaan Namun kerajaan Allah itu menawarkan harapan Akan masa depan yang lebih baik Soal keselamatan yang pasti Dimana semua hal tentang kita akan diperbarui Saudaraku Memfokuskan hidup kita pada kerajaan Allah Adalah sebuah keputusan yang paling penting Yang dapat kita buat Ketika kita melakukan ini Dengan percaya mengambil keputusan Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah Dan untuk mengalami kehidupan yang benar-benar diperbarui Kehidupan yang penuh makna dalam kekekalan Kerajaan Allah ini menawarkan harapan dan sukacita yang sejati Dan itu adalah satu-satunya hal yang dapat memuaskan kerinduan kita yang terdalam Yang ketiga Menghargai yang kecil Yesus memakai anak kecil sebagai ilustrasi Anak kecil ini melambangkan kerendahan hati Dan keterbukaan apa adanya untuk menerima ajaran Kristus Seringkali dalam hidup ini kita terpaku pada hal-hal yang besar Yang spektakuler Yang bombastis Kita mengagumi pencapaian yang gemilang Suatu kekayaan yang berlimpah-limpah Dan popularitas yang tinggi di dalam dunia ini Kita terobsesi dengan ide untuk meninggalkan jejak yang besar bagi dunia ini Saudara ku Tuhan mempercayakan kita dengan kemampuan dan sumber daya yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya Apapun yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan Dan Tuhan ingin kita menggunakannya anugerah yang kita terima yang ada pada kita itu dengan bijaksana Bahkan talenta yang paling kecil pun dapat menghasilkan sesuatu yang besar Jika digunakan dengan setia dan dengan tekun Marilah kita belajar Untuk menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup kita Marilah kita Tidak meremehkan hal-hal kecil Ini sama pentingnya dengan hal-hal besar Dan mereka dapat memainkan peran yang penting dalam rencana Tuhan untuk hidup kita semuanya Tuhan dapat memakai hal yang kecil Untuk membuat suatu perkara yang besar yang mendatangkan manfaat bagi hidup kita dan bagi hidup banyak orang Ingatlah saudaraku Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan ini Untuk menjadi yang terbesar Justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba Atau seorang pelayan bagi sesama kita Dengan kata lain Siapa ingin menjadi Tuhan Maka harus rela menjadi hamba terlebih dahulu Ini berbicara tentang kerendahan hati kita saudaraku Mari kita baca Matius pasal 20 ayat 26-28 Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Dalam ayat ini yang kita baca ini Yesus memberikan pelajaran penting tentang kerendahan hati Kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang ini Pengajaran ini adalah datang setelah peristiwa perdebatan Di antara mereka para murid saat itu Tentang siapa yang terbesar di antara mereka Yesus menantang pemikiran para murid saat itu Tentang kebesaran dan menunjukkan kepada mereka Bahwa kebesaran sejati itu di dalam kerajaan Allah Datang melalui kerendahan hati dan hati yang mau melayani Tuhan sangat menentang orang yang berlaku congkak Dan mengasihani orang yang rendah hati Itulah pentingnya Tuhan menekankan Untuk kita senantiasa rendah hati Mari kita baca Yaakobus pasal 4 ayat 6 Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita Lebih besar daripada itu Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Saudaraku kerendahan hati merupakan salah satu kebajikan yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Melalui ayat ini yang kita baca ini Kita diingatkan bahwa Allah itu menentang orang yang congkak Orang yang sombong Orang yang meninggikan dirinya sendiri Tetapi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati Ayat ini memberikan dorongan yang kuat bagi kita Untuk memupuk sikap rendah hati dalam hidup kita Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki sebuah impian yang besar Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki harapan yang besar Atau ambisi yang besar Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki tekat yang kuat Untuk menjadi yang baik Asalkan impian kita, harapan kita, ambisi itu dapat menjadi motor penggerak Yang dapat mendorong kita untuk menjadi maju Dan menjadi lebih baik untuk segala sesuatu itu Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk kesombongan diri sendiri Tetapi kalau ambisi dan keinginan tersebut mulai mengarah ke arah yang negatif Dan bahkan bertentangan dengan kehendak Tuhan Itu patut diwaspadai Karena kalau kita menjadi sombong Kita akan berhadapan dengan Tuhan Dan Tuhan membenci orang yang sombong Saudaraku yang diberkati Tuhan Yang terbesar di pemandangan Tuhan bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa Tapi mereka yang mau melayani Yang mau merendahkan hati Dan mau berkorban bagi Tuhan dan sesama Berarti menjadi orang yang terbesar itu sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri Orang yang hatinya tulus Orang yang rendah hati Orang yang hatinya bersih Dan apa adanya dengan Tuhan Seperti anak kecil Itulah yang Tuhan cari Mari kita baca Matius 23 ayat 12 Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Saudaraku Yesus memberikan pernyataan yang kuat Tentang kerendahan hati Dan juga tentang keangkuhan Tuhan berkata bahwa Orang yang meninggikan diri Akan direndahkan Dan orang yang merendahkan diri Akan ditinggikan oleh Tuhan Pernyataan ini Berlawanan dengan intuisi kita Sebagai manusia Di dunia ini Kita sering melihat orang yang sombong Orang yang angkuh Mendapatkan apa yang mereka inginkan Sementara orang yang rendah hati Dan orang yang sederhana Seringkali diremehkan Dan diabehkan Apa artinya Ditinggikan oleh Tuhan itu Ditinggikan oleh Tuhan Tidak berarti Mendapatkan kekayaan Mendapatkan kekuasaan Atau mendapatkan pujian Dari banyak manusia Ditinggikan oleh Tuhan itu Berarti kita dihormati Dan dimuliakan Oleh Tuhan Ini luar biasa Saudaraku Dimuliakan oleh Tuhan Ini berarti Memiliki hubungan Yang dekat dengan Tuhan Kita bersahabat Kita inting dengan Tuhan Dan kita dipakai Untuk melakukan Kehendaknya yang besar Bagaimana kita Bisa merendahkan diri Di zaman sekarang ini Merendahkan diri Berarti kita Menempatkan diri kita Di bawah kuasa Tuhan Dan juga Kita tidak menganggap Remeh akan orang lain Ini berarti Mengakui Keterbatasan kita Mengakui bahwa kita ini Banyak kelemahan juga Ini berarti kita Tidak mencari pengakuan Atau pujian Dari manusia Perkara ini Membawa kita Fokus dalam Melayani Tuhan Melayani orang lain Dan kita Tidak meninggikan Diri sendiri Bagaimana Tuhan Meninggikan orang Yang rendah hati Tuhan meninggikan Orang yang rendah hati Dengan caranya Sendiri Tuhan mungkin Memberi mereka Kesempatan Untuk melayani Tuhan Dengan cara Yang benar Tuhan mungkin Memberi mereka Hikmat dan Kekuatan Untuk mengatasi Segala tantangan Yang ada Tuhan mungkin Memberi mereka Suatu kehormatan Dan Kemuliaan Di mata Tuhan Mengerti Dan pahamilah Saudaraku Kita sudah Diingatkan Melalui firman Tuhan Yang sudah kita Baca Dalam renungan ini Supaya dalam Menjalani kehidupan ini Kita semua Selalu Rendah hati Kita harus ingat Bahwa kita tidak Lebih baik Daripada orang lain Kita harus fokus Pada melayani Tuhan Dan juga melayani Orang lain Ketika kita Rendah hati Maka Tuhan Akan meninggikan Kita Pada Waktunya Tuhan Sesuai dengan Caranya Tuhan Haleluya Tuhan memberkati Kita semua Mari kita tutup Renungan ini Dengan berdoa Allah Bapak Yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Atas kebenaran Firmanmu Yang sudah kami Dengar pada hari ini Kami datang Kehadapanmu Dengan penuh Rasa syukur Atas kasih Dan karuniamu Yang tidak Terhingga Kami merenungkan Firmanmu Dimana engkau Mengingatkan kami Tentang pentingnya Kerendahan hati Ya Tuhan Engkau lah yang Maha tinggi Dan maha kuasa Engkau lah pencipta Langit dan bumi Dan segala isinya Dan yang banyak Lainnya Engkau lah sumber Segala kebaikan Dan kebijaksanaan Namun engkau Memilih untuk Merendahkan diri Engkau Datang ke dunia Sebagai manusia Dan mati Di kayu salib Untuk menebus Dosa-dosa kami Tuhan Ampuni kami Karena kami Seringkali tergoda Untuk meninggikan Diri sendiri Kami mencari Pengakuan Dan pujian Dari manusia Lainnya Kami lupa Bahwa segala Sesuatu Yang kami miliki Berasal dari Engkau Kami lupa Bahwa kami Hanyalah Debu Di hadapan Ya Tuhan Ampunilah kami Atas segala Kesombongan kami Tolonglah kami Untuk belajar Dari teladan Mu Ajarilah kami Untuk merendahkan Hati Dan melayani Orang lain Dengan kasih Engkau Tuhan Bantulah kami Untuk tidak Mencari pujian Tetapi Hanya Kemuliaan Bagi nama Engkau Yang kudus Ya Tuhan Jadikanlah kami Alatmu Untuk menyebarkan Kasih Dan kebaikan Bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Roh kudus Yang akan Menolong kami Untuk kami Sungguh-sungguh Mau mendengar Kehendakmu Dan rancanganmu Dalam hidup kami Tuhan Berkatilah kami Di sepanjang Hari ini Dalam segala Tugas Dan aktivitas kami Dalam studi Dan pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Dan dalam Usaha kami Dan dalam Segala hal Tuhan akan Berkati Dan kami Memiliki hidup Yang menyenangkan Hati Tuhan Dan hidup kami Dapat menjadi Berkat juga Bagi sesama kami Tuhan Kami berdoa Untuk saudara-saudara Kami Dimanapun Berada Yang saat ini Sedang menderita Sakit Kami mohon Jamahanmu Agar kuasa Penyembuhan Boleh terjadi Pada saudara-saudara Kami Yang sedang Sakit Jamahan Dan lawatan Engkau Juga terjadi Pada saudara-saudara Kami Yang sedang Dalam Pergumulan Engkau Bukakan Jalan keluar Bagi mereka Agar hidup mereka Boleh menikmati Berkat-berkat Kemurahanmu Terima kasih Tuhan Berkati mereka Yang hari ini Berulang tahun Engkau Tambahkan Satu tahun Lagi Terima kasih Buat Anugerahmu Umur panjang Di tangan kanan Dan kekayaan Serta hormat Di tangan giri Berkat Tuhan Mengalir Bagi setiap Mereka Makanan Makanan Kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Saudaraku Bukalah Hatimu Dan Tengadahkan Tanganmu Terimalah Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Mengadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Damai Sejahtera Berkat Anugerah Dari Bapak Surgawi Cinta Kasih Karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam Persekutuan Dan Penghiburan Roh Kudus Menyertai Kita Semua Sekarang Ini Dan Sampai Selama Lamanya Dalam Berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku Semua Saya Percaya Firman Tuhan Hari Ini Sudah Menjadi Berkat Yang Akan Menuntun Hidup Kita Semua Roh Kudus Senantiasa Menolongmu Dan Menuntunmu Hidup Dalam Jalan Kebenaran Tuhan Saudaraku 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 Sangat Berterima Kasih Dan Senang Sekali Jika Anda Berkenan Memberikan Komentar Pada Konten Video Ini Dan Bagikan Renungan Ini Pada Teman Dan Sahabat Anda Agar Renungan Ini Dapat Menjadi Berkat Juga Bagi Mereka Terima Kasih Saudaraku Sampai Bertemu Kembali Sialum Tuhan Memberkati Sampai 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 Terima kasih telah menonton